Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati serta yang saya banggakan teman-teman pengembang anggota Asosiasi Real Estate Indonesia yang tersebar di seluruh republik ini. Kami aturkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kami aturkan terima kasih juga kepada teman-teman DPP Real Estate Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Aplikasi Zoom-nya, semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan rahmannya Allah SWT. Baik Bapak-Ibu semuanya, tunggu bersikap waktu. Agenda kita pada hari ini adalah kita akan memberikan materi Bintek tentang bagaimana penggunaan aplikasi Sikumbang, fitur dalam aplikasi Sikumbang. Salah satunya terkait pendataan setelan latar yang ready stock. Nanti akan disampaikan oleh Kiai kita, guru kita, Mas Erwan Adiwijaya. Beliau yang akan menyampaikan kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, sebelum saya geser ke Pak Kiai Gus Erwan, kenapa saya maging beliau Kiai? Karena beliau memang cucu kandungnya Sekhonakolil. Makanya saya bilang beliau Gus Erwan Adiwijaya. Jadi, teman-teman, sebelum kami geser ke Gus Erwan, bahwa untuk kegiatan tahun 2024 ini, sedikit saja ya, Mas Akbar boleh ditayangin satu halaman saja, sebelum Mas Erwan, saya butuh waktu 5 menit, bahwa kita sudah melakukan PKS dengan seluruh asosiasi pengembang perumahan sebanyak 22. yang mana PKS itu bahwa kita temukan di PKS itu tujuannya adalah bagaimana kita bersama menjaga amanah dalam pembangunan rumah subsidi. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, untuk membangun rumah subsidi bukan hanya sekedar membangun. Untuk menjual rumah subsidi bukan hanya sekedar menjual. Yang berat itu adalah amanahnya. Amanahnya itu ada di pundak Bapak-Ibu semuanya. Artinya kalau kita lihat dari sisi religius mau agama apapun, amanah itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya kita bicara bukan hanya bicara dunia, tapi kita juga bicara alam kedua, yaitu akhirat. Jadi Bapak-Ibu, PKS yang kita sampaikan, yang kita tanda tangani oleh asosiasi itu adalah terkait bagaimana rumah yang dibangun oleh Bapak-Ibu semua adalah rumah yang layak huni. Bapak-Ibu, ini fakta di lapangan bahwa dengan adanya perubahan mekanisme dari mulai sistem kuota kepada sistem komitmen, yang mengakibatkan di lapangan perang badar. War, gitu ya. Perang antar bank penyalur, antar pengembang juga. Satu, bank penyalurnya mengoyok-oyok untuk akad duluan, akad saja walaupun belum jadi, pengembangnya juga sama, gitu ya. Jadi ini yang terjadi di lapangan. Bayangkan teman-teman menjadi MBR yang merasakan ini. Sudah akad tapi lahannya belum jadi. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk menjadi pelaku bisnis subsidi itu harus mampu untuk memegang amanahnya. Bukan hanya sekedar membangun, tapi amanahnya tolong dijaga. Ya, teman-teman semuanya ya. Amanahnya tolong dijaga. Karena kita bicara yang bukan hanya bicara dunia hari ini. Kita harus juga bicara masalah ukrawi akhirat. Tidak melulu masalah nominal. Tapi kita juga harus bicara masalah bagaimana rumah itu bisa layak ditempatkan oleh MBR. Dan ini yang kita temui. Dari dasar komitmen, kemudian banyak orang akad belum jumpa, padahal belum jumpa, belum akad, belum jadi, tapi sudah diakatkan itu sudah melanggar norma. Jadi kami harapkan kepada Bapak-Ibu semuanya, saya percaya betul pengembangan estet Indonesia tidak ada yang seperti ini. Dan harapannya ini bisa dibuktikan dengan nanti di sistem Sikumbang pada saat pemberian data set plan latar. Dari ketemuan ini yang dilakukan oleh CPI, BKP, BKP, minta tolong yang tidak bicara, tolong dimatikan, di-mute dulu. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi kami dari sini ada temuan. Temuannya adalah banyak ditemukan rumah yang belum jadi pada saat akad. Oleh karena itu, kita geser ke halaman atas. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Baik. Oleh karena itu, mulai 2024 kita akan melakukan 4 monitoring. Monitoring yang dilakukan oleh pengembang itu sendiri, monitoring yang dilakukan oleh MBR, monitoring yang dilakukan oleh bank, dan monitoring yang dilakukan oleh BDT Pera. Ini dilakukan pada saat, untuk sekarang, pada saat setelah akad. Jadi setelah akad, kita akan melakukan sampel di seluruh bank penyalur. Sampel sifatnya. Kemudian jika ditemukan di lapangan, nanti pengembang harus memberikan foto di aplikasi Sikumbang. Foto rumah tampak depan, tampak luar. Nanti dijelaskan oleh Gus Erwan. Kemudian MBR akan menyampaikan foto selfie-nya juga di depan rumah. Kemudian bank akan melakukan approval terkait data-data tersebut. Dari tiga ini seharusnya nanti akan tergambar bahwa pengembang yang membangun rumah subsidi itu semuanya baik. Artinya pada saat diakadkan rumah itu sudah jadi. Kita enggak bicara, tolong host, di mute ya teman-teman yang teman-teman yang on mikrofon ya. Jadi kita tidak bicara masalah, kita belum bicara sampai ke kualitas sampai kepada PSU, kita bicara pada saat rumah itu sudah diakadkan rumah itu sudah jadi. Rumah itu sudah jadi ya. Oleh karena itu, ada sanksinya teman-teman semua ya. Contoh, saya langsung kasih contoh. Masa kebar ketahapan Masa kebar. Ini adalah tahapannya teman-teman. Tahap pertama, pelaksanaan tahap pertama sampai dengan Juni, itu akan dilakukan BIMTEK. Nanti setelah Juni, itu akan ada implementasi sistem yang akan kita ajarkan ini. Nanti sebagai persyaratan pencairan FLPP ke depan. Polanya gini, kurang lebih gini. Misal, PT ABC, PT ABC ini punya perumahan tiga. Dia banknya misalnya Bank BTN dan Bank BRI. Misal, PT ABC ini ada perumahannya ada tiga. ada diamond resident, ada silver resident, dan ada platinum resident. Misal, ini misal ya teman-teman ya. PT ABC ini menyalurkannya lewat dua bank. Bank BPN dan Bank BRI. Pada saat setelah akat, 14 hari setelah akat, dulunya 14 hari setelah akat. Setelah 14 hari setelah akat, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring apa? Monitoring apakah rumah yang diakatkan. Rumah yang diakatkan. rumah itu sudah jadi atau belum. Kita belum bicara PSU-nya, kita belum bicara kualitasnya nih. Nanti, berangsur-angsur. Dari situ, masalah kita samakan frekuensi. Tujuan kita adalah bagaimana MBR ini terjaga, dan teman-teman semuanya cakap. PT ABC punya perumahan tiga. Diamond Residen, Platinum Residen, dan Gold Residen. Bank penyalurnya dua. BTN dan BRI. Setelah 14 hari setelah akat di Bank BTN, kami melakukan temuan di PT ABC, di perumahan Diamond Residen. Pada saat kami temukan di perumahan Diamond Residen atas nama PT ABC, bahwa rumah itu belum jadi, maka jatuhlah SP1 kepada teman-teman. Surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama itu harus segera ditindak lanjuti selama 30 hari. Bank BTN kita kasih SP1, pengembangnya kita kasih SP1. SP1 ini, informasi ini akan kita sampaikan kepada asosiasi pengembangnya. Itu tahapan pertama. Asosiasi pengembangnya, misalnya anggota RE, berarti kita kasih ke Ketum DPP Asosiasi RE. Ternyata, selama 30 hari, surat peringatan ini, surat peringatan ini tidak ditindak lanjuti. Surat peringatan ini tidak ditindak lanjuti oleh teman-teman. Maka jatuhlah SP2 ke PT ABC. Yang pertama. Kedua. Ternyata, PT ABC di perumahan lain, di perumahan lain, ada temuan berulang. Oke? Temuan berulang. PT-nya, anggaplah di BTN juga. BTN kena SP3, pengembang juga kena SP3. Belum ditindak lanjuti, naik SP2. Kemudian, belum terlalu naik SP2, kemudian mendapat temuan berulang, masuk SP3. SP3, si pengembangnya, nama PT-nya, dan nama ownernya, akan kita blacklist di sistem Sikumbang, dan Sireng. kemudian banknya, tidak boleh menyalurkan KPR subsidi. Di-freeze, dibekukan, sampai dengan 2 tahun. Dua. Kasus yang berbeda. didapati di SP1 di BTN, misal. SP1 di BRI, misal ya. PT ABC, Perumahan Diamond. Kemudian didapat di BTN, PT ABC, Perumahan Platinum, misal. Itu langsung jatuh SP2. SP2, banknya akan kita free selama 1 bulan, 30 hari, tidak boleh menyalurkan, pengembangnya kita tegur SP2. Sekaligus menindaklanjuti. Gitu ya. Kemudian, ada lagi temuan gini. PT ABC, kena SP1, Perumahan Golden. Kemudian, pada saat ada temuan lagi, kena lagi PT ABC, sampelnya kena lagi sampelnya, atas Perumahan, PT Platinum, walaupun ini sudah ditindaklanjuti, tetap dia akan naik SP2. Walaupun ditindaklanjuti, tidak akan bisa menghilangkan SP1 yang sudah kena tadi di awal. Kenapa? Turat peringatan SP1 yang di awal tadi, dengan walaupun ditindaklanjuti, dia tidak akan menghilangkan SP1-nya. Kemudian, ada temuan berulang. Misalnya, Gold Residen yang kena. Berarti PT ABC, maka Gold Residen kena SP3 PT-nya. Artinya, kita sama-sama menjaga semangat seluruh ketua umum. Ini hanya subsidi, Mas. Ini hanya untuk subsidi, saya tegaskan sekali lagi. Ini berlaku hanya untuk KPR subsidi. FLPP ataupun TAPERA. FLPP ataupun TAPERA. Jadi komersil, tidak ada informasinya saja ini. Supaya teman-teman komersil yang misalnya mau bangun rumah subsidi, jika mau main subsidi, harus betul-betul memperhatikan pada saat akat, rumah itu harus jadi. Tolong ini diperhatikan, teman-teman semuanya. Saya yakin betul, teman-teman Ray, tidak ada oknum di sini. Kalaupun ada komersil yang ikut, boleh. Mau nggak ikut, monggo. Cuma ini ilmu, sekiranya nanti teman-teman komersil itu mau menjadi pengembang subsidi, sudah tahu regulasinya. Prinsipnya, teman-teman, jika teman-teman masih mengambil rupiah, masih mengambil pundi-pundi dari lumbung APBN, mengikuti program pemerintah, maka teman-teman must keep the rule. Must keep the rule. If you don't, get out. Jika tidak, maka kami persilahkan. Masih banyak pengembang-pengembang, orang-orang pengembang-pengembang baru yang ingin membangun rumah subsidi di Republik ini. Kami sama-sama, kita sama-sama bagaimana menciptakan masyarakat sejahtera mulai dari rumah. Karena peraturan menterinya jelas, naik ke atas, Akbar. Mas Akbar, peraturan menterinya jelas, bawa rumah yang di atas. Di atasnya. Di atasnya lagi. Di atasnya. Terus, 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 terus. Oke, bahwa dasar kebijakannya jelas. Bukan dasar kebijakan, Mas Akbar. Dasar kebijakan, Mas Akbar. Dasar kebijakannya jelas, terhadap rumah layak ini. Pasal 24, huruf A, Undang-Undang nomor 1 tahun 2019, peraturan BPTPR nomor 9 tahun 2021, dan peraturan Menteri POPR 35 tahun 2021. Artinya, teman-teman, amanah ini tolong dijaga. tolong dijaga. Tolong amanah ini dijaga, kita sama-sama, supaya kita sama-sama masuk surga. kita sama-sama masuk surga, pas tabikul khairat, khairun nasi anfa umlinas, khairun nasi ahsanu khulukon wa anfa umlinas. Sama-sama orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya bisa menjaga amanahnya. Kami titip kepada teman-teman semua untuk menjaga amanah KPR subsidi. Kami sebagai pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik. Kuota kurang, kami coba tambah. Tapi tolong juga, dengan kuota nanti misalnya ditambah, tolong juga teman-teman jaga kualitasnya, jaga peraturannya. Harus sesuai kiptohnya dan marwahnya. Karena subsidi ini yang besar adalah nilai amanahnya. Kalau bicara keuntungan, tergantung kuantiti. Kalau kuantiti banyak, keuntungan cukup. Tapi kalau kuantiti dikit, keuntungan sedikit. Kalau mau keuntungan banyak, main di komersial. Kalau main di subsidi, itu dapat dua keuntungan. Keuntungan duniawi dan keuntungan ukrawi. Jadi kami harapkan teman-teman bisa lebih peka, bisa lebih care, dan responsif kepada apa yang menjadi harapan atau hope dari teman-teman masyarakat berpasti dan rendah. Itu saja dapat saya sampaikan. Silahkan nanti akan dipimpin oleh Gus Erwan Adiwijaya dan Moderatornya Mas Akbar. Silahkan kepada Gus Erwan Adiwijaya. Kami persilahkan Pak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Pak Kiai. Gus Erwan. Rahmat siang, Mas Al-Fian. Mas Adakallah Hayatak Kiai. Silahkan Pak Kiai. Ini Gus Erwan Adiwijaya. Saya mampu, Gus. Silahkan, Gus. Oke, Mas Al-Fian. Maaf, maaf. Tiba-tiba suaranya bermasalah ini. Bapak-Ibu sekalian terkait dengan PKS antara pengembang dengan asosiasi dengan BP TAPERA pengembang. Kemudian juga antara BP TAPERA dengan Bank Penyalur. Itu ada kebutuhan penambahan mandatori dalam rangka pengendalian stok rumah. Karena ini sekarang makin komplek ini ya. pemasalahan housing di Indonesia. Juga kami juga sekarang juga memeriksa cukup banyak sekali. Bahkan ada lima lembaga lebih yang memeriksa kami sampai UJK pun juga ke sini. Itu ternyata isunya sama semua yaitu masalah kota sebangunan atau masalah bahkan yang paling parah itu tadi masalah yang disampaikan di bantayangnya adalah terjadinya unit yang belum terbangun. Itu yang cukup cukup menjadi fans kami dan kami juga sampai saat ini juga gak pernah bisa dapat juga sebetulnya data jumlah yang ada sekarang di dalam aplikasi Sikumbang baik secara wilayah terkecil atau lokasi perumahan sampai dengan secara nasional. Bapak-bapak-bapak sekalian mungkin mungkin yang teman-teman yang sudah terbiasa dengan program PPNDTP sekalian juga itu mungkin sudah melihat ya bagaimana sudah tahu bagaimana cara menginformasikan stok rumah cuman yang membedakan stok rumah yang ada di program subsidi ini dengan yang ada di program PPNDTP diskon pajak itu rumah komersil itu adalah ada beberapa yang harus juga dilengkapi melalui aplikasi Sikumbang. Bapak-bapak sekalian saat ini coupling yang berjalan data berjalan itu sejak tahun 2003 dan sebelumnya itu adalah untuk yang rumah subsidi itu sejak diawali dengan coupling yang berwarna kuning. Jadi Bapak-Ibu ketika mewarnaikan warna kuning kemudian setelah diakukan proses di bank langsung menuju ke coupling booking. Jadi selama ini kita gak pernah tahu ada coupling yang sedang pembangunan maupun yang sedang ready stock terutama ready stock ini. Nah tahun 2024 ini prosesnya akan ada sering ada manutah tambahan yaitu kita harus bisa mendapatkan dulu sebelum proses booking ya booking oleh konsumen baik itu SPR PPJB AJB atau BASD itu coupling itu sudah ada di sudah berwarna sudah berwarna hijau. Nah ini bagaimana cara menghijaukannya akan saya pandu melalui aplikasi mulai kesempatan kali ini. Jadi kalau yang dulu kuning biru langsung merah. Nah ke depan setelah kuning Bapak Ibu membangkapi informasi ready stocknya mawek coupling berubah menjadi hijau kemudian baru bisa dilanjutkan oleh bank untuk menjadi warna biru dan juga menjadi warna merah. Ini juga kami juga seturnya apa namanya ada kendala juga ketika akan menyiapkan penganggaran itu kami tidak pernah tahu berapa jumlah stok secara nasional. secara real-time baik rasional maupun tingkat-tingkat provinsi singka kami dalam penganggarannya agak repot juga. Kami mengacu ke coupling warna kuning. Ternyata kuning juga ada juga makanya lokasi perumahnya sedang sedang cuti ya sedang libur tidak tidak berniaga tidak berdagang gitu. Nah itu kami tidak bisa mengetahuinya makanya untuk tahun ini ada beberapa fitur yang harus diinformasikan kepada kami itu melalui fitur namanya kelola konsumen. Nah ini adalah proses sebelum IFLPP ya ada suara tersep-tersep apa ya ada proses sebelum pengajuan dari bank ke kita jadi kayak ini kayak apa ya kayak kita mau naik apa namanya kapal feri ya jadi data itu kumpul dulu di pelabuhan setelah itu lengkap baru bisa maju ke dalam sistem IFLPP nah untuk sisi mohon maaf suara ini sisi sisi pengembang itu ada di aplikasi sekumbang itu pengembang ini hanya pengembang saja sebelum terjadinya proses SP3K atau mungkin sebelum terjadinya SPR Bapak Ibu sekalian sudah melakukan aktifasi setahunan mungkin sekarang sudah banyak ya aktifasi ya aktifasi tahunan setiap lokasi perumahan kemudian melakukan melengkapi data ini tugas dari pengembang di situ untuk aktifasi cukup klik saja verifikasi kemudian itu setahun sekali saja gak perlu misalkan Bapak Ibu sekalian kemarin sudah melakukan aktifasi ya sampai Desember nanti itu akan jalan terus kemudian melakukan dokumentasi ready stock dokumentasi ini data dan juga dan juga dokumen termasuk foto nah setelah proses SP3K data itu berubah dilengkapi akan berubah menjadi kuning menjadi hijau dari warna kuning kemudian di lapangan terjadi proses SP3K sampaikan ke bank kemudian bank mencatatkan SP3K ke kami melalui host to host nah itu kemudian bank bisa melengkapi juga data di aplikasinya bank PSI bank di lapangan itu punya aplikasi namanya Sanket KC kemudian di aplikasinya MBR melalui Sikasep maupun Taper Mobile itu juga bisa melengkapi apa namanya permintaan-perintaan datanya kalau untuk di bank itu adalah aktifasi care code dan juga proses pengajuan BBA rekaman data BBA kemudian kalau untuk yang di aplikasi demandnya si Sanket maupun Taper Mobile itu adalah hanya konfirmasi saja juga datang sehingga suar foto di lokasi rumahnya nah disini trilogi ini harus dilengkapi supaya data itu bisa masuk ke dalam kelompok data yang ada di bank pusat jadi dari cabang otomatis langsung ke pusat jadi trilogi ini harus dipenuhi baru bisa masuk ke dalam sistem pengajuan dari bank pusat ke DP Taper nah ini tampilannya di dalam aplikasi Sikumbang disitu tersedia fitur namanya kelola konsumen nah kelola konsumen kemudian ada sub namanya dokumentasi unit tersedia atau ready stock nah ini sama dengan program BPN DTP mungkin yang biasa dengan program BPN DTP disini kita minta melengkapi foto eksterior atau interior salah satu boleh yang utama adalah dari semua foto yang dimasukkan harus ada satu yang memiliki koordinat kemudian kita juga minta disampaikan surat pernyataan leksus nah itu boleh seperti yang serang berjalan di mana di lapangan misalkan apa namanya bentuknya hanya surat belum ada SLF masih bisa atau memang sudah memiliki SLF juga tidak apa-apa dipakai untuk dokumen SLF-nya di upload ke dalam aplikasi kami kemudian berikut pula ketersediaan listrik itu juga flexible mungkin saya langsung ke tab selanjutnya supaya lebih detail oke untuk sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh aplikasi SIMBG silakan di input di aplikasi kemudian kalau penyataan leksus misalkan Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga yang di input atau Bapak sendiri memang berfungsi selain pengembang juga sebagai manajemen konsumen manajemen konstruksi terdata di Sijeka juga boleh diterbitkan surat penyataan leksus tinggal leksis saja pom-pom yang ada di bawah yang seperti misalkan nomor surat penyataan NPP penerbitnya siapa nama penerbit surat penyataan siapa kemudian tanggal penyataannya berapa kapan kemudian di-upload keempat kemudian mendekat ke listrik listrik ini di lapangan memang ada yang sudah mendapat fasilitas sudah mendapat persetujuan dari PLN nah itu masukkan saja nomor PLN-nya kemudian dibuktikan lampunya sudah menyala karena rumah helikungsi itu adalah bisa digunakan sebetulnya kemudian yang satu lagi apabila memang masih dalam proses pengajuan ke PLN proses pengajuan ke PLN rampingkan ke kami surat pengajuannya tangga berapa diajukannya kemudian put bukti PNDF pengajuannya kemudian buktikan kalau memang sudah menyala masih sudah menyala begini ada di lapangan itu lembang yang memberikan sementara alus distrik itu silahkan direkam di aplikasi kembang dan pastikan kondisi lampunya sudah menyala dan itu nanti kalau sudah terbit proses pengajuannya bisa di-upload ke dalam aplikasi kita kemudian yang kelari adalah air air juga fleksibel kita inputannya prinsipnya adalah kalau buat kami itu adalah tersedia kebutuhan lain fungsinya PLN maupun air nah kalau air ini juga apabila dipilih air tanah silahkan di-upload fotonya air tanah juga bukti bahwa air itu kramnya mengalir bukan cuma sumurnya saja kemudian kalau PDAM juga misalkan ada nomor metranya di-input saja nomor metranya kemudian kita buktikan bahwa air itu mengalir jadi air kondisi kebuka kerannya itu dipotos saja di rumahnya kami tahu lokasi itu ada di mana kemudian apabila ada juga yang modelnya komunal komunal itu bersama-sama disediakan oleh pengobang atau warga bersama-sama menyediakan air bersih itu juga dipotos saja sumber apa namanya air komunalnya sama airnya itu berjalan karena buat kami yang penting MBR itu ketika menempati komponen yang fungsi dan layak kuning ini memang sudah terpenuhi sementara walaupun masih ada komponen lain misalkan di kualitas bagunan apabila semua ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah terpenuhi maka kapling yang tadinya kuning akan berubah menjadi warna hijau di barusan juga ada whatsapp saya pak kenapa gak hijau-hijau ternyata dari 10 foto yang di-upload tidak ada koordinatnya nah kode itu pastikan dia ambil di rumah yang diajukan kenapa kalau dia ada di luar jangkauan rumah sistem akan menolaknya pastikan dia kalau sudah hadir dalam kawasan rumahnya radiusnya itu akan terekam di aplikasi dan kapling akan berubah menjadi di sini kami melakukan pengendalian kami masih banyak memberikan kelenggaran-kelenggaran cuman kami mohon nanti di lapangan come sesuai apa yang ada di lapangan supaya kami juga dengan asosiasi di pusat itu bisa bersama-sama mengkaji bagaimana memberikan solusi-solusi itu teman-teman ini kan yang paling returnnya risk ya risk itu katanya pada yang sudah lama tidak tidak terlayani juga mungkin nanti teman-teman asosiasi di pusat juga bisa untuk melakukan dukungan untuk bagaimana teman-teman di PRN bisa melakukan akselerasi kesempatan untuk penarikan dan instalasinya ke lokasi rumah nah Bapak-Ibu sekalian di dalam aplikasi kumbang yang mandatory untuk pencarian adalah A3 yang tengah-tengah ini jadi tadi proses tadi dokumentasi informasi itu di input itu akan memberikan kemudahan monitoring kita secara stok secara nasional maupun secara regional itu kemudian ada lagi status pembangunan nah pembangunan ini Bapak-Ibu sekalian kami sifatnya hanya dukungan tapi ini penting juga kenapa kami bilang penting tidak mempengaruhi pencairan tapi ini penting dalam rangka teman-teman dalam penyaluran ini melakukan simulasi atau enggak proyeksi penganggaran nah itu kalau tidak ada informasi itu kami biasanya oleh yang di keuntangan keuangan itu akan ada pertanyaan dari mana sumbernya penganggaran sekian cukup cukup enggak karena selama ini yang masuk di kita itu kan pring-kuling saja sedang-kuling itu kita enggak tahu ada unitnya apa enggak dari ada kuning tidak atau enggak sedang pembangunan nah kalau ada pembangunan ini setelahnya sangat memperkuat data misalkan Bapak mengaput satu foto saja di unitnya misalkan sedang kondasi atau pasangan pasangan bata pasangan bata aku sedang pasang slump atau kolom itu sudah kami menganggap itu adalah posisi sedang pembangunan nah kemudian yang tengah ini tadi ya karena di stok itu sebagai mandatory untuk pengajuan kemudian yang bawah ini jadi selain pengimputan dokumentasi yang masuk dari pengembang Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat yang di input oleh biasi bank atau orang yang mendampingi bank di pengembangan pengembang orang bank yang mendampingi pengembang di lapangan atau yang di kam oleh aplikasi Sikasep atau tapera mobil oleh konsumen ya istilahnya kalau di lapangan itu istilahnya konsumennya bisa memonitor dari sini yang A4 dan A5 ini hanya memonitor saja monitor saja bukan inputan yang diwajibkan adalah yang A3 oke nah ini fitur yang ada di aplikasi fitur yang ada di aplikasi mohon maaf ada feedback ini ini fitur yang ada di aplikasi PSI Bank mereka hanya melakukan konfirmasi ulang dengan foto-foto kemudian juga mereka akan melakukan aktifasi QR Code dan juga perekaman program BBA karena kemudian program BBA juga menggunakan aplikasi Tapera yaitu melalui aplikasi QR Code kemudian yang ini yang untuk di sisi NPR itu melengkapi hanya konfirmasi saja tapnya sudah ada lantai sudah ada dinding sudah ada pelakon sudah ada lisi sudah ada air besi sudah ada sip tank sudah ada pintu sudah ada kusen sudah ada kemudian di input itu akan masuk data sebagai melengkapi trilogi data itu pasca SP3K jadi Bapak Ibu sekarang setelah SP3K kemudian mau 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 di ngajukan itu harus melengkapi yang dua tadi kalau sudah penuh itu data sudah lengkap digunakan oleh Bank Pusat sebagai data insting dari setiap terima kasih terima kasih Pak Yai putus Pak Yai suaranya hilang Pak sebentar terima kasih dari yang terima kasih ngelek sabar apa ya sabar cek aduh putus putus nggak ada iya dia lagi ngelek keluar dulu terima kasih lain ngelek ini hilang hilang kopi kopi cocok halo Pak mohon maaf terputus Pak terputus Pak saya hilang di hotel ini saya pindah ke ponsel ini Pak oke Mas Mas Arfian tunggu untuk tanya jawab silahkan halo halo oke baik presentasi dari Mas Arwan ya untuk Bapak Ibu peserta terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alvian maupun Pak Arwan terkait pengisian perwarnaan tadi stok di Sipumbang ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan itu ada yang resen ya dari Ibu Wati dulu kali ya silahkan Bu Wati ya Pak saya mau menanyakan masalah proses perwarnaan itu itu kan kalau sudah berwarna merah itu kan itu artinya dana itu sudah dicairkan dari TAPERA itu ke bank ya halo itu kalau misalnya sudah berwarna merah si kumbang itu artinya sudah dicairkan dananya sudah masuk ke bank halo halo Pak ya baik saya jawab langsung jawab mas sabar gak apa-apa ya gimana Pak ya mau mas mas ya untuk warna merah itu adalah proses pencairan dari TAPERA ke bank penyalur saya ini punya kasus Pak jadi pada tahun lalu sekitar bulan Juni itu kan memang sudah putus lewat bank begitu loh kan tapi pada hari hanya itu konsumennya itu tidak jadi mengundurkan diri tidak jadi nah jadi sampai hari ini saya sudah meminta pihak bank untuk mengembalikan warnanya itu gitu loh kan itu gimana ya yang mesti saya lakukan ya baik baik ibu ya untuk pembatalan itu sudah cair ya wah sudah cair dibatalkan ya biasanya pembatalan itu belum cair tapi dia sudah belum tanda tangan juga tapi SP3K memang sudah dari pihak bank tapi pada saat hari hanya itu sebenarnya belum mensempat tanda tangan loh Pak kayak gini satu cek gue di sekembangnya itu warna merah diwarnai oleh pengembang sendiri atau oleh bank cek satu yang enggak yang seperti biasa biasanya kan pasti siap bang oke oke kalau memang bukan silahkan hubungi banknya bu kasih dirumahnya itu pasti mungkin ya mungkin prosesnya itu waktu itu masih SP3K sudah masuk ke pengujian di kita pengajuan makanya sudah ada pencairan kalau memang belum sampai ke ibu berarti itu sebetulnya kalau di kamis sudah tekan pencairan kan itu biasanya seperti itu nah kalau pembatalan itu prosesnya adalah menggunakan banknya bank cabang akan ke bank pusat bank pusat nanti akan mengajukan ke betul tapera untuk melakukan pembatalan begitu ya sudah sih saya barusan aja bersurat secara resmi karena saya secara listan sudah sekitar 7 bulan ini belum ada tanggapan dari pihak banknya jadi saya buat surat resmi kemarin sudah saya kirimkan suratnya itu ke tapera pusat pak oke gini nanti bu DPD mana bu DPD Rekalteng pak Rekalteng coba nanti PISC-nya Rekalteng minta kontak kita ya kalau nggak ke Mas Adam lah nanti biar saya cek adi rumahnya seperti adi rumahnya terpunci jangan-jangan sudah dibatalkan tapi masih terpunci semoga seperti itu tapi kalau yang lainnya yang belum terjadi pengajuan pembatalan mungkin nanti prosesnya harus banget melakukan ya makanya kan belum sempat tanda tangan segala apa pak mereka konsumennya makanya nanti kita cek dulu datanya seperti apa masuknya jadi setelah ini saya mengekotak kontakannya sama siapa pak ya yang bisa saya hubungi langsung pak coba hubungi Mas Ahwan bisa disampaikan kontaknya masuk memang itu palingnya kalau misalnya memang ada bukti kan ada bukti surat mengirim katanya sudah jadi kan ada bukti surat 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 dari bank ke BP TAPERA kalau memang itu ada oh iya misalnya pus ini pihak banknya ya pak ya iya dong gak ada proses bisnis antara BP TAPERA ke pengembang ke pencairan adalah proses bisnisnya antara BP TAPERA dengan perbankan jadi ketika ada pencairan itu dihajukan oleh bank oke semua dikrik oke berarti dikairkan berarti urusannya BP TAPERA kebank nah mengenai pengajuan ibu bank itu pengajuan dari dari pelokter ke bank jadi gak ada yang langsung dari bank dari pengembang ke BP TAPERA jadi ketika ada pencairan terima kasih ya siapa siapa saya akan lalu ke banknya aja ya pak ya nanti saya desak pihak banknya terima kasih pak mohon maaf sebenarnya ya proses untuk ini materi dulu ya masalahnya ini kan akan ada perlakuan nantinya jadi pertanyaan yang ada kalau bisa memang memang paham ya gak apa-apa tapi kalau bisa ditanyakan sampai dengan sepaham mungkin terima kasih iya pak kasih pak halo halo selamat siang monggo siwakan bapak ditanyakan ini pak saya mau sedikit bertanya mengenai masalah di apa di set plan tentang pewarnaan ya pak saya ada beberapa konsumen yang sudah akad dan sudah cair ya tapi di set plan kita masih belum berubah dari warna biru ke warna merah itu biasanya yang melakukan perubahan warna itu dari pihak mana pak dari asosiasi atau dari bank pak yang lakukan itu benar sudah surat kan baik langsung saya jawab aja mas ada lagi pak pertanyaannya pak oke semua proses bisnis pak semenjak coupling berwarna kuning yang sebelumnya itu dilakukan oleh bank menuju ke sistem kita tapi kalau untuk nanti ke depan ini yang sekarang sedang sensualisasikan proses bapak sampai dengan coupling yang berwarna hijau karena sebenarnya kuning itu dilakukan kuning biru merah itu dilakukan oleh bank tapi kalau ke depan bapak kuning sampai hijau sisanya dianjutan lagi jadi bisa jadi memang belum ada pengajuan pak pagi pula kemarin kan kami sedang ada transisi kepemimpinan pak belum ada persenjuan dari kementerian keuangan pak itu jadi pencairan masih tidak sedikit lah sabar-sabar siap oke berarti menambahkan berarti memang betul pak belum ada pencairan selama masih menggunakan tanah talangan jadi memang belum ada pencairan baik ya jadi semua belum ada pencairan untuk tahun ini betul gitu pak oke berarti nanti yang merubah warna dari biru ke merah nanti dari pihak banknya sendiri ya pak ya kan secara otomatis ya nanti betul pak dicairkan oleh sistem EFLPP akan berubah menjadi merah otomatis oke siap terima kasih pak oke baik untuk masih disputar materi sosialisasi kita hari ini ya mungkin ada yang mau ditanyakan izin bertanya ini masih sekitar materi atau di luar seperti teman-teman yang sebelumnya pertanyaannya karena kita fokus ke materi dulu oke silahkan ibu cuman perusahaan kami pengembang kami itu gak termasuk dalam EFLPP pak yang saya tanyakan terkait dengan PMK yang nanti akan free PPN 100% itu pak sebetulnya itu beda tapi gimana masalahnya gue coba biar saya sedikit saya kapi iya untuk pewarnaan coupling juga sih sebetulnya masalahnya cuman kan EFLPP ini apa mohon maaf peraturan PMK ini kan munculnya tahun bulan November Desember ya nah kemarin itu ada peraturannya juga bahwa kalau BAST-nya itu dimulai bulan November itu sudah bisa diikutkan dalam PMK nah saya ada dua unit yang sudah BAST nah ini akhirnya kan saya akhirnya kan berlaku mundur gitu ya pak itu perlakuannya bagaimana dengan si pumbang jadi rumah sudah jadi kami sudah BAST tapi kami harus melaksanakan alur si pumbang itu dari awal dari proses pendaftaran kemudian pendaftaran ID ID kaveling kemudian pewarnaan nah warna kan kami sudah BAST kan berarti proses dari bank kan sudah kami lalui itu bagaimana ya pak wah ini ranah-ranahnya keperpajakannya malah ini ibu kami kurang paham gini ibu kalau di kami gak tidak punya kompetensi juga untuk menyampaikan persoalan perpajakannya tapi kalau buat aplikasi si pumbang bu lengkapi semua datanya dulu semua nanti wundangnya ada di perpajakan mungkin ibu bisa konsultasi kekering pajak itu saja tapi kalau saya coba tanyakan ke TAPERA itu juga jawabannya masih ngambang kemudian saya tanyakan kami bukan di ranah disitunya kami hanya kantor pajaknya juga menyampaikan bahwa kalau masih ditarahnya si pumbang berarti yang berhak menjawab juga dari si pumbang jadi saya juga kebingungan maksudnya makanya dilengkapi saja datanya di si pumbang sesuai apa yang ada sekarang itu nanti eligible-nya itu semua ada di pajak eligible-nya data itu juga apa namanya di rumahnya kemarin kalau gak salah sejarah saya juga kurang paham soalnya untuk yang yang beda tahun bu ya November itu ya iya jadi di bulan November itu saya sudah sudah ada yang BASD dan itu diakui sama kantor pajak cuman kan masuk ke si pumbangnya kan akhirnya kayak berlaku surut gitu pembangunan sudah di bulan mulai bulan April oh enggak bu sorry-sorry 2003 patokannya bukan foto oh gitu betul patokannya adalah dokumen berarti ini sudah tidak terbaik ini berarti saya gak perlu mencantumkan foto dan segala macamnya ya Pak ya kalau untuk yang ibu mau upload tapi kalau masuk ibu upload sekarang masuk rekap ya oh enggak enggak apa-apa nanti kita pindahkan itu tapi ibu BASD sudah upload kan sudah sudah berhasil upload semua sudah berhasil semua sekarang saya tinggal ke detail realisasi Pak ya enggak apa-apa saya sudah sampai di situ ya upload aja jangan ditambahkan enggak apa-apa nanti kami belahkan itu basisnya BASD iya baik Pak terima kasih banyak Assalamualaikum Pak izin tanya Pak Halo Pak Ip semua mohon maaf mohon maaf semuanya ya ini kalau misalnya kita kan fokusnya untuk ini dulu nih karena ini urgen nih terkait kewaran dan di stok nih kalau misalnya ada pertanyaan masih di luar itu kita tidak jawab dulu kayak iya kita kasih kesempatan yang berhubungan dengan kata kewaran izin Pak ini berhubungan dengan yang sudah di stok saya lagi buka saya lagi buka sistemnya juga ini saya cuma mau bertanya Pak sedikit Pak ini foto-foto yang kita lampirkan dalam sistem itu dibaca secara manual atau OCR Pak kalaupun secara OCR atau manual terus berapa hari itu kita dapat verifikasinya gitu yang foto-foto yang kita kirimkan ini contoh foto rumah yang sudah jadi gitu kan itu diperiksa secara manual oleh manusia atau terbaca sama sistem secara otomatis gitu Pak itu aja Pak baik langsung Mas Awan saya jawab foto-foto oke terima kasih ya Pak konsep penginputan foto itu Pak pertama tadi ada di Sipung Bang kedengeran kedengeran lanjut Mas Erwan kedengeran oke oke perekaman foto itu ada di Sipung Bang ada di perekaman itu ada juga terjadi di mana di Siaki KC ada juga terjadi di debitur di aplikasi Sikasep maupun Tapra Mobile nah untuk yang di Sipung Bang Pak Bapak pengembang ya Bapak Arya di Sipung Bang kami hanya memvalidasi koordinatnya ada di wilayah Purman Bapak itu saja oh berarti itu secara otomatis ya betul langsung Pak langsung-langsung berubah menjadi hijau kalau gak hijau-hijau itu biasanya gak ada koordinatnya fotonya itu saja sama kelengkapan Pak ya kelengkapan yang lima itu Pak 1, 2, 3, 4, 5 itu kelengkapannya di Sipung Bang maka Kaping akan berubah menjadi hijau untuk terlepas isinya dokumen tersebut nanti yang membaca adalah bank-bank di Cabang maupun di Pusat oke berarti tidak manual seperti ini ya kalau manual kita khawatir malah terjadi tunggakan yang lama jadinya prosesnya kalau ini kita pure seperti waktu pembuatan lokasi Pak pembuatan lokasi kan Bapak ada fotonya ada koordinat kan nah seperti itu ya yang kami lakukan supaya tidak menghambat yang penting satu Pak buat kami Pak fotonya benar-benar di lapangan dan di rumah tersebut nah begitu Pak oke oke Pak satu lagi Pak itu nanti ada PIC-nya nggak kalau sumpah ada kendala di lapangan apakah kita langsung kontak atau bagaimana itu bisa ke call center Pak call center jalan langsung ya oke siapa paling itu kalau untuk berubah hilirisasi ke sistem online ini kan kita khawatir ada ada ini hambatan gitu kan kalau dihitung secara matur ini paling Pak tantangannya hanya di foto berkoordinat sama dokumen-dokumennya harus sesuai dengan yang Bapak input dan juga Bapak upload sama seperti waktu itu itu juga teman-teman juga akan ngecek sejauh ini online-nya terintegrasi oke Pak siap Pak siap Pak siap Pak terima kasih banyak Pak rekan-rekan sekalian ya mohon bertanya Pak mohon bertanya Pak izin bertanya Pak izin bertanya halo izin Pak mohon bertanya Pak yang riset dulu ya Pak Haris halo mohon bertanya Pak halo halo izin bertanya Pak halo izin bertanya Pak Halo Pak Silakan Pak Haris Halo 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 Pak Ari Ya halo Pak Halo Pak saya mau bertanya Ini terkait Sebenarnya di 29 Februari kemarin Sudah saya tanyakan nih Tapi sampai dengan saat Ini berkaitan dengan Ini masih ada kaitan dengan materi Pak Ada singgungannya dengan si kumbang juga Kita fokus ke warna Itu dulu Pak Yang sekarang ditantai caranya Ya Tapi gak apa-apa Mohon ditampung dulu Pak Biar permasalahan ini ada solusinya Pak Nanti di itu aja Pak Kita takutnya yang lain gak paham Takutnya yang lain gak paham Terkait warnaan Tadi kita adalah Semua udah bisa untuk warnaan ya Pak Oh iya iya Ada Pak Yang berkaitan dengan ini Yang bertanya Pak Oke deh Pak Jadi sesi untuk yang bebasnya kapan nih Pak Ini karena saya tidak bisa Masuk ke aplikasi si kumbang terkait masalah Terbentur PBG ini Pak Ini kita undangani sosialisasi terkait warnaan Ada di stok Pak Bukan yang lain Ya selamat siang Pak Ya ini memang Kebetulan kami juga Udah sekansi kumbang ada kendala di PBG-nya Karena Ini berkaitan juga Karena kita pengembang lama Sudah hampir 400 lebih Yang sudah kita realisasikan Nanti kalau itu Hal-halang itu nanti minta Sosiasi RE untuk melakukan sosialisasi Pak Bukan-bukan Ini berkaitan sama bank juga Pak Pewarnaan juga Jadi Rumah stok yang kami ajukan Ini kurang lebih 105 unit Sudah kami pewarnai juga Yang siap kita jual Cuma itu kaitannya Kembali lagi Kita tidak bisa masuk Di si kumbang Bahkan yang sudah terasai transaksi ini Terutama yang tunai-tunai Kita tidak bisa mendapatkan PPN-nya Kesulitannya di situ Oh beda itu komersil Pak Mohon maaf Yang lain mongko Pak Operator Sik Bukan komersil Pak PPN Apa nih Pak PPN-nya Nggak Pak Wan Saya Apa namanya masalah PBG Pak Di luar bateri Jangan Pak Nanti kayak Minta nanti Masa ada minta tolong ya Nanti di fasilitasi lagi Kalau misalnya memang mau zoom Terkait Untuk yang lain dulu ya Karena kita fokus di pewarnaan Biar dapat semua nih Atau sudah mengerti semua Terkait ke ruangan ini Berarti nggak ada yang bertanya lagi ya Di konsultasi Halo Pak Yuk Pak Pak Ya Sebelumnya Kami kan di perumahan komersil Misalnya Di perumahan kami Mau dirubah Untuk subsidi gitu Bisa Pak Dilakukan pewarnaannya Pak Di sepumbang Pak Langsung saya jawab Pak Sawan Halo Pak Ya siap Pak Saya langsung jawab ya Mohon izin Ya Bapak Yang penting pertama Bapak Buat dulu tipenya Tipe subsidi Pak ya Ya Buat subsidi Itu saja Pak Langsung berubah menjadi Yang penting harganya Tidak di atas Ketentuan yang Agar rumah subsidi Setiap wilayahnya Masih-masih Ada kalau langsung Otomatis ke Misalkan Bapak Isinya kelebihan gitu ya 100 juta Dia akan menolak Membentuk tipe subsidi Begitu Pak Siap Baik Pak Terima kasih Ijin Pak Dika Jabar Pak Oke Pak Dika Halo Pak Pak Erwan Apa kabar Ya Pak Dika Ini Pak Erwan mohon maaf Sebelumnya Saya mau tanya Mengenai hal teknis Yang tadi Mengenai foto Dengan koordinat Hanya sekedar Memastikan saja Pak Foto ini Harus di upload Di aplikasi Pada saat Di lapangan Atau bisa saya Upload di kantor Pak Itu saja Dari saya Bisa Bisa Ini pentingnya Buat teman-teman semua ya Langsung saya ucapas ya Oke Kalau dikirim pakai WhatsApp Dari lapangan Ketempat Mas Dika Di kantor Jangan share foto Tapi Send as dokumen Supaya Di foto tersebut Data koordinatnya Tidak hilang Kebanyakan itu Yang di lapangan Moto Dikirimnya share foto Kalau di Di WhatsApp itu Ada Fiturnya Send as dokumen Kalau send as dokumen Itu file-nya Akan utuh Seperti Di foto Tapi kalau Share foto WhatsApp Dia itu kan Akan mengkompres Kalau di WhatsApp Itu Mas Dika Gampang Seperti itu Kalau Mas Dika Memang Di lapangan Foto-foto dulu Habis itu Di bawah ke kantor Juga bisa Yang penting Yang di foto-foto Itu yang dipakai File-nya Biasanya terjadi Kendalanya Kalau di Dari lapangan Ke kantor Misalkan kantor Masalahnya jauh Itu share-nya Share as dokumen Itu yang Share as Biasa Share as foto biasa Makanya Koordinatnya hilang Begitu Mas Dika Terima kasih banyak Terima kasih banyak Selamat siang Pak Selamat siang Pak Ini yang mau ditanya Masih seputar materi Atau di luar Kalau misalkan Masih seputar materi Silahkan Kalau di luar materi Terlalu kait PBG Atau lain-lain Nanti dulu ya Gimana Gimana Terkait dengan Biasanya kan Kalau sebelumnya Cukup di Pewarnaan Warna Sini Untuk Memasukkan Pusinnya Atau Upload Itu harus ada Titik koordinatnya Iya Bu Betul 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 Itu di uploadnya Ketika Saya mau akat Apa setelah Pewarnaan Wajib di upload Itu gila Bu Ibu sudah ready stock Lengkapi segera Oh begitu Ya kapanpun Itu berlakunya Asuran itu Untuk dikumbang Dari bulan berapa Soalnya Saya sekarang Masih ngurus Di Tindik BPS Dan lagi Saya upload Ketika Ketika Nanti Mas Awan Saya sampaikan Sama Mas Alvian Silahkan Nanti Ibu-ibu Upload Segera Data-data Yang ada di stock Sekarang ini Data listriknya Data airnya Data SLFnya Di aplikasi Konsumen Melalui menu Kelola konsumen Nanti Kalau ada Foto koordinatnya Dan semua-semer Data sudah lengkap Maka Ketika 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 tersebut Akan berubah Menjadi warna Hijau Dan hijau Itu nanti Yang akan Disyaratkan Untuk Sebagai data Agunan Pembeli Atau Konsumen Rumah Subsidinya Begitu Foto yang ada di lapangan Ibu kan Pengembang Apa adanya Di rumah Kalau sudah jadi Sudah jadi Foto sudah jadi Kalau memang Kondisinya Ibu Terima kasih Betul Baik Pak Terima kasih Anggo ada lagi Isi Pak Isi matanya Pak Silahkan Pak Ini masalah Yang Ketersediaan Listri Yang Masalah Ketersediaan Listri Ada Saliado Pilihan Ada PLN Yang kedua Ada juga Disediakan oleh Pengembang Yang Maksudnya Ini Pak Yang disediakan oleh Pengembang Baik Baik Saya Anjir Jawab ya Mas Harwan Mas Harwan Oke Siap Jadi begini Bapak Ibu sekalian Kita Mendukung juga Bukan mendukung Ini masih Masa transisi Masa transisi Belum Belum Saklekan Gitu Algepula Kita lihat Persoalan Sikri Kan ada Kendala Pengajuan Di lapangan Ada yang Sudah mengajukan Berbulan-bulan Itu Tidak Kunjung-kunjung Datang juga Kabelnya Atau tiangnya Atau tidak Meterannya Nah Di sini Di aplikasi Sikri Kumbang Untuk yang listrik Kami Sediakan fitur Apabila Sedang proses Pengajuan Ke PLN Jadi Bapak Ibu sekalian Punya dokumen Pengajuannya Itu Di upload Saja di kami Kemudian Karena di lapangan Bapak Ibu Misalkan Pengurinya Memang harus Segera pindah Gitu kan Bapak Ibu sekalian Bisa membuktikan Dengan Misalkan Bapak Mau meminjamkan Dulu Seperti itu Kemana Saya minta Menjamkan dulu Jaringan listrik Sementara Cantol Silahkan Nanti Kita anggap Sudah terperlukan Dia itu kan Mau pindah rumah Kesitu Harus ada air Dan juga Ada listrik Lama Bapak Ibu Sudah mengajukan Itu kami anggap Sebuah proses Itu harus kita hormati Jadi tidak apa-apa Begitu Oh iya Oh iya Ya Pak Monggo ada lagi Halo Yang berkaitan dengan Dengan pelaranan Ready Stop ini Halo Pak Halo Pak Ya Pak Pak mau nanya Kita Sekarang kan Kapling kan Harus langsung dihijaukan Ya lanjut Lanjut Jadi untuk Nama perumahannya itu Masih sama Cuman kita harus Upload lokasi baru Atau Di set plan latar aja Kita lanjutkan itu Pak Oke baik Pak Lanjutkan saja Pak Jadi Bapak Ibu sekalian Buka fitur Kelola konsumen Itu dipanduannya ada ya Kemudian pilih Buatnya mana Misalkan tapak Nomornya berapa Nah Disitu ada menu Yang A3 ya Menu detail Keterdian-keterdian unit Kalau nggak salah Nah itu nanti Bapak isi disitu Disitu pada form A3 Bapak lengkapi Jadi sudah ada Di dalam si kumbang Selama ini Pak Sebetulnya Cuman Baru dimandatorikan Saat ini Selama ini Sering dipakai Sama teman-teman Yang program Diskon PPN Yang rumah komersil Begitu Pak Jadi tidak perlu Buat lokasi baru Tinggal lanjut Terlengkapi data Di rumahnya itu Supaya coupling-kulingnya Bisa berubah Menjadi warna Hijau Begitu Pak Tapi Pak maaf Kemarin saya Sudah koordinasi Sama pihak Ray yang di Batam Itu harus Buat lokasi baru Katanya Karena Kenapa Itu Case-nya apa Pak PBG-nya beda Tampak bentuknya Beda Tapi tipenya Sama Oh ini Perbunan Sipan Kali ini Penambahan Bukan Ready stock Mungkin Awan Disupport aja Ke Mas Adam Juga Pengenet fakta Delapangannya Pak Jadi Kalau di dalam Set lokasi yang sekarang Ada set Plennya Pak Ada Ada Pak Itu seharusnya Gak perlu Gak perlu Gak perlu Nanti Kalau ada perubahan Di PBG-nya Perubahannya dipecah Atau di kolektif Perubahannya PBG-nya Kita Masih kolektif Masih kolektifnya ya Kenapa itu Ada perubahan Pak Kalau kita kolektif Kita kan sistemnya Cluster Pak Jadi Setiap cluster tuh Unitnya beda Oh Tampak depan Gak masalah Pak Gak masalah Teruskan saja Warna encouplingnya Ketika warna itu Pak Di halaman bawah Di pom bawah tuh ada Isian Untuk yang PBG atau INB Yang cluster Pak Nomornya saja dimasukkan Berarti Untuk Tapa Foto rumahnya Otomatis kan berubah Pak Beda ini Bapak Yang dimana Pak ya Kan Kalau foto rumah itu kan Ada di setiap unit Pak Selama ini sih Pas pengajuan Satu lokasi Dia cuma satu aja Pak Foto yang kita upload disitu Oh iya gak apa-apa Itu kan Itu kan sampling Pak Tapi untuk yang Untuk yang pengajuan Ini per unit Di menu Kelola konsumen Segera dilengkapi Foto tampak depan Atau foto Interior Kemudian juga Dokumen-dokumen Yang lainnya itu Pak SLF Apalagi Air Dan juga listrik Di upload Nanti lengkap Dia akan berubah Menjadi warna hijau Begitu Pak Oke Pak Makasih banyak Pak Isin bertanya Pak Isin bertanya Pak Mesti ada sedikit Yang lain dulu Yang lain dulu ya Yang lain Isin bertanya Pak Kita kasih Pak Yayu Yang berkaitan dengan Redis Siapa Pak Erwan Mau tanya Ini nih Banyak yang resen Oh maaf Pak Ini ke Siapa Siapa dulu Pak Pertanyaannya Pak Saya mau tanya Pak Saya Louis Dari Citi Gota Mulia Halo Banyak yang resen Pak Bentar Pak Kita kasih kesempatan dulu Yang resen Pak Ya Boleh saya dulu Pak Nah Untuk Pak Arion Terkait dengan Pewaran Redistock Ya betul Pak Nah jadi gini Pak Nah saya kan sebenarnya Ada beberapa lagi Yang belum Akat satu Yang kedua itu kan Sudah ada Berapa yang Akat Di tahun ini Pak Apakah untuk Menuju Pewarnaan ke hijau Itu tetap Di input Pak Atau nanti Efektifnya Mulai dari Sekarang Atau mulai dari Besok gitu Pak Oke Satu lagi ya Satu lagi Yang resen Ada Sama Oh ya Maaf sama Satu lagi Apakah itu Berpengaruh nanti Ke BBA Dan SBUM Pak Gitu Pak Paling itu aja Terima kasih Pak Satu lagi Satu lagi Berkaitan dengan ini Iya Pak Ijin Pak Dari PT Safran Oh maaf Satu Yang lain dulu Penyaparan ya Penyaparan tadi sudah Coba yang lain Siapa ini Izin bertanya Saya bertanya Pak Pak Ijin Pak Pak Divisi legal Coba Terkait ini kan Terkait Kewarnaan Pak dari Divisi legal PT ASDM Mohon izin Bertanya Pak Tentang pewarnaan itu Oke Terkait developer Saya sudah Sedikit paham Dari penjelasan ini Dari sisi konsumen Pak Dari sisi konsumen Itu kan lewat Aplikasi si kaset Itu apa Sudah di update juga Pak Yang foto selfie Yang dilakukan oleh Konsumen Itu kan dilakukannya Lewat aplikasi si kaset Apakah itu sudah Update juga si kasetnya Dan ini efektif Perkapan Pak Karena kita Persiapan untuk akad Kita ini Masih Dalam tahap Sosialisasi Pak Jadi yang kita Pertama adalah Di kumpul Si pengembangnya Saja dulu Pak Oke Baik Pak Ini saran Pak Sosialisasinya Masih tanggung Belum selesai Pak Dilanjutin boleh Pak Sosialisasi Belum Bukan sosialisasi Yang belum selesai Menurut saya Namun Pertanyaannya Yang diluar Dari materi ini Banyak Iya Maksudnya Dilanjutin dulu Pak Tanggung Kayaknya Dijawab dulu Pak Yai Mas Awan Tadi pertama apa mas Aduh aku putus lagi Tadi terkait apa mas Awan Mas Akbar Pertanyaannya tadi Bisa diulang Pertanyaannya Putus-putus Tidak 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 enak Awan In orang speaker Isin bertanya Pak Pertanyaan Dilanjutin Mohon maha Gimana Pak Isin bertanya Pak Tidak Tidak Tadi bukan mas Awan Mas Arion Arion Yang Target Trading Stok Pak terlihat ready stock oh gini Pak Yayi, sorry kan sudah ada yang akat nih akat namun belum dicairkan di tahun 2 Januari sampai dengan sekarang nih nah kemudian apakah itu wajib nanti diisi juga untuk ngisi stocknya ready stocknya baik-baik Mas Awan lengkapi saja Pak karena gini ready stock ini ada di PKS Pak biasanya kalau di PKS itu akan diperiksa oleh para pemeriksa kita baik BPK, BPKP maupun OJK lengkapi saja tambahkan saja Pak untuk memperkuat datanya karena dalam lapangan memang sudah ada ada listriknya sudah ada airnya sudah ada SLFnya lengkapi saja Pak dan tahun 2024 itu tercantum ya Mas Awan di PKS-nya ya begitu Pak begitu ya begini pertanyaan Pak gimana Pak Yayi kita buka lagi atau gimana nih yaudah ya aku sebenarnya nggak enak badan oke satu pertanyaan lagi mungkin ya satu pertanyaan ya Pak satu pertanyaan lagi saya Pak oke Pak Ronald ya saya Ronald Pak dari PT Grasia Herald saya mau tanya ini kan untuk penisian upload data data rumahnya saya mau tanya untuk batas waktu upload datanya sampai kapan ya Pak terus untuk sambil melengkapi melengkapi data tersebut apakah kita masih bisa proses akad proses gini Bapak Ibu sekalian pengecekan dari ketiga inputan foto ini terjadi di IFLPP jadi Bapak Ibu sambil angkat itu bisa saja yang penting sebelum diajukan oleh Bank Pusat ke kita data yang dari tiga tiga stakeholder ini pengembang melalui Sikumbang PASI Bank melalui Sikak KC kemudian konsumen melalui TAPRA Mobil atau Sikaset itu sudah terpenuhi begitu Pak nggak apa-apa jadinya Pak cukup mungkin satu lagi nih Pak Rindang Pak Rindang apa kalau saya tanya saya jumpa Nasir Pak di Puntana Pak Petrin dalam Pak oke masalah itu Pak foto air itu kalau kita kan belum ada PDIM itu Pak jadi foto airnya seperti apa itu Pak apakah kita kan masih pakai gorong-gorong lah kalau disini selanya Pak ya jadi belum masuk PDIMnya itu foto air seperti apa itu Pak satu lagi Pak ini nanti saat saya baru masuk juga tanggal berlakunya kapan nih Pak yang untuk yang foto yang kewarnaan hijau ini Pak terima kasih Pak baik untuk tanggal nanti teman-teman tipanya Pak Hawan yang jawab Pak ya kalau di aplikasi Pak bukti mengalir Pak jangan di foto air sedang 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 ngocor lah selanjutnya di foto siap siap berarti jadi fotonya itu Pak air mengalir dengan titik koordinat PDIM ya ya betul Pak oke siap oke terima kasih Pak yuk ya Pak untuk tahap sosialisasi sampai dengan ini nampain Pak Irman ya mohon maaf ya tahap sosialisasi dari mulai sekarang Pak sampai dengan bulan Juni Pak Juni Juni 2024 itu mohon untuk tahap sosialisasi dicoba dimasukkan seluruh ready stocknya kita dorong untuk ke situ nah nanti setelah Juni akan ada akan ada surat dari kami ke asosiasi Pak terkait memperlakukan gitu ya Pak ya terima kasih oke berarti kalau dari tahap sekarang izin Pak dari sekarang sampai Juni ini masih bisa yang kula sekarang atau atau udah masuk gambarnya Pak izin Pak ya sebaiknya pelan-pelan ke PC Pak oh ya karena nantipun yang tadi tuh kayak Teron bilang yang sudah cair di awal Januari itu wajib PC juga ya makanya pelan-pelan ini dibanding numpuk ya mohon disi sampai pas ketika ketika aturan yang primitas antara si Kasep si Kumpang dan QR Code berjalan Bapak udah tinggal langsung jalan jadinya oke siap oke baik terima kasih ya sudah cukup mungkin ya Bapak Ibu semua ya mungkin nanti kalau misalnya terkait teknis-teknis Mas Adam Suri Mas Adam apakah ada Mas Adam siap Mas Adam besok masih ada setel lagi ya ya jam 10 ya ya untuk pesertanya beda lagi nih beda lagi sih kita berharapnya ya oke di YouTube juga siap kalau bisa dipokuskan untuk untuk yang benar-benar ini Pak Mas Adam ya terkait kalau nanti di stok rumah diimplokan jadi kita bisa maksimal Mas Adam siap Bapak Ibu semua terima kasih atas kehadirannya sudah untuk untuk kelanjutan kelanjutan silahkan hubungi Mas Adam jika ada Kedala atau PIC asosiasi DPD dan DPP mungkin besok kita akan bertemu lagi dengan pengembang dan mungkin pengurus DPD-DPP nya Ray terima kasih atas perhatiannya sebelum kita akhiri mari kita bersama-sama membacakan surat surat agar apa yang kita lakukan sosialisasi ini BIMTEK ini dapat bermanfaat bagi kita semua kita semua dapat mencerna dan mengaplikasikan demi berjalannya pembangunan rumah subsidi yang tepat sasaran layak uni dan aktualitas bapak ibu terima kasih terima kasih salam hormat dari kami Bipita Pera wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much for you sahur sahur wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam terima kasih terima kasih